Sosok RG 10 tahun, Bocah Malang yang tewas setelah menolong ibunya yang hendak diperkosa Samsul Bahri 41 tahun di Aceh Timur, terus menjadi sorotan publik. Banyak warganet yang lantas mengunggah foto Bocah 10 tahun tersebut hingga membagikannya ke media sosial. Melihat kondisi ini, ayah kandung Almarhum RG meminta agar tidak lagi ada yang mempublikasikan gambar atau foto RG dengan kondisi penuh luka. Dikutip dari serambinyus.com, ayah kandung RG Fadli Fajar menyayangkan banyaknya orang yang mengunggah foto RG saat kondisinya penuh luka dan tidak layak dikonsumsi banyak orang. Menurut Fadli, foto Almarhum RG dalam kondisi penuh luka sangat melukai hati ayah, ibu, dan keluarga yang masih berduka atas kepergian Almarhum RG. Tak hanya diutarakan langsung, permintaan Fadli untuk warganet juga ia tulis di laman Facebook pribadinya. Sejak Kamis 15 Oktober 2020, sosok RG belakangan terus menjadi perbincangan publik setelah dirinya harus meregang nyawa saat berusaha menolong ibunya yang diperkosa pria bernama Samsul Bahri, 41 tahun. Insiden naas itu terjadi pada Sabtu 10 Oktober 2020 saat suami korban sedang bekerja. Saat itu pelaku masuk dan langsung memperkosa korban. RG yang melihat kejadian itu lantas berusaha membantu sang ibu. Naas, ialah yang justru dihabisi dan dibawa kabur oleh pelaku. Jasad RG baru ditemukan beberapa hari setelah kejadian dengan kondisi penuh luka bacok di sebuah sungai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com